Ketua DPRD NTT Anwar Puageno memantau langsung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari terakhir di SMA Katolik Syuradikara ND, Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Anwar Puageno didampingi rombongan UPT Dinas Pendidikan NTT Wilayah 8 yang meliputi Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada, serta didampingi juga dengan tiga anggota DPRD NTT. Rombongan Ketua DPRD NTT diterima langsung oleh Kepala Sekolah Pater Steph Sabon bersama jajarannya. Selanjutnya, mereka langsung memantau pelaksanaan UNBK di sejumlah ruang di SMA Katolik Syuradikara ND. Anwar Puageno mengatakan, sebagai mitra pemerintah, pihaknya ingin melihat langsung kondisi pelaksanaan UNBK dan juga sarana dan prasarana di sejumlah sekolah di ND seperti di SMA Katolik Syuradikara. Mengingat SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan juga berbagai hal seperti pelaksanaan UNBK, pihak sekolah hanya menyiapkan server, sementara sarana penunjang seperti laptop dibawa langsung peserta UNBK. Anwar Puageno juga menambahkan, SMA Katolik Syuradikara ND merupakan salah satu SMA tertua, terbesar, dan banyak mencetak lulusan yang sudah berkontribusi terhadap bangsa ini seperti Framseda dan Benboy. Ketua DPRD NTT juga berharap agar pelaksanaan UNBK tahun ini di SMA Katolik Syuradikara ND, para siswa bisa lulus semuanya dan terus berkontribusi bagi bangsa ini ke depan. Mengisi waktu dengan mengunjungi beberapa sekolah, sekolah swasta dan juga negeri untuk memantau pelaksanaan UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Dan yang pertama kami pilih di SMA Katolik Syuradikara ND. SMA tertua, terbesar, dan melahirkan banyak sekali lulusan yang sudah punya peran penting di negeri ini. Tidak saja di ND atau NTT, tapi juga di dunia, terutama di tingkat nasional, kita mengenal seperti Framseda, kemudian Pak Benboy, dan beberapa toko lainnya. Karena itu kami, karena SMA, SMK, dan SLB itu menjadi kewenangan provinsi, maka sebagai mitra pemerintah, kami ingin melihat langsung kondisi hari ini, pelaksanaannya, kemudian serana-perasarananya, kemudian kondisi siswa-siswi beserta UNBK ini. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Katolik Syuradikara ND, Pater Steph Sabon mengatakan, kunjungan Ketua DPRD NTT bersama rombongan merupakan salah satu dukungan luar biasa untuk SMA Katolik Syuradikara ND. Dikatakan Kepala Sekolah, pelaksanaan UNBK selama 3 hari di SMA Syuradikara ND berjalan aman. Meski seperti fasilitas UNBK seperti laptop, pihak sekolah tidak menyiapkan. Pihak sekolah hanya menyiapkan server, sementara laptop pihak sekolah memperbolehkan peserta UNBK untuk membawa masing-masing. Kepala Ketua DPRD NTT, Pater Steph juga berharap agar pelaksanaan UNBK ke depan di SMA Katolik Syuradikara ND, revitalisasi laptop sudah bisa digunakan peserta UNBK di satu ruangan. Yang datang kunjungi SMA Katolik Syuradikara, ini satu dukungannya luar biasa untuk kami di sini. Dan seperti yang Pak Ketua DPR sampaikan, memang fasilitas kami di sini sudah aman. Dari 3 hari masuk ke hari keempat ini, pelaksanaan hujan berjalan sangat lancar, aman. Memang kami hanya menyiapkan server. Usai memantau di SMA Katolik Syuradikara ND, Anwar Puageno bersama dengan rombongan, selanjutnya memantau langsung ke SMA Negeri 1 ND, SMA Muhammadiyah ND, dan SMA Katolik Frateran Dao ND. Dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.